Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di akhir hayatnya, Rasulullah SAW wafat di Madinah yang kemudian dimakamkan di dalam rumah Aisyah yang kini sudah menjadi bahagian dari Masjid Nabawi Kondisi makam Rasulullah SAW dijaga dengan ketat, pintu ditutup rapat dengan pagar dan dijaga tentera kerajaan Hal ini dilakukan mengingat pasti banyak umat yang ingin mendekat jika makam ini dibiarkan terbuka Selain itu, juga untuk mengantisipasi upaya dari orang-orang yang ingin bertindak jahat seperti mencuri jasad Nabi Dalam sejarahnya, pernah lima kali terjadi upaya pencurian jasad Nabi Muhammad SAW Mulai dari Mesir hingga penguasa negeri-negeri di Eropa yang bersukongkol Merencanakan pencurian jasad Nabi Muhammad SAW tersebut Adapun kita umat Islam, wajib bersyukur Karena Allah SWT selalu menggagalkan tindakan jahat tersebut Lantas, bagaimana kisah sejarah percobaan pencurian jasad Nabi Muhammad SAW ini? Dan berikut ini adalah lima aksi gila percobaan pencurian jasad Nabi Muhammad SAW Pertama, Masa Al-Hakim Bi Amrillah Al-Ubaidi Kisah upaya pencurian jasad Nabi Muhammad SAW ini ditulis oleh Muhammad Ilyas Abdul Ghani Penulis buku sejarah Masjid Nabawi Al-Sharif Dalam bukunya, ia menulis bahwa percobaan pencurian pertama dilakukan pada masa Al-Hakim Bi Amrillah Al-Ubaidi Al-Hakim Bi Amrillah merupakan sosok raja Dridaullah Fatimiyah Padahal ia beragama Islam, namun zalim dan menyimpang dari ajaran Allah Sehingga rakyat Mesir sering dibuat resah pada masa pemerintahannya Pada saat itu, seorang zindik mengusulkan kepada sang raja agar mencuri jasad Nabi Muhammad SAW Hal ini dilakukan untuk menarik perhatian dunia kepadanya dan negerinya Dengan menghadirkan Rasulullah SAW ke Mesir, maka negeri ini akan menggantikan Madinah serta dikunjungi banyak orang Namun atas izin Allah SWT, rencana jahat tersebut pun gagal Pada malam rencana tersebut dijalankan, ternyata Allah mengirimkan angin besar ke Madinah Dan bumi tergoncang karena kuatnya angin itu Hal ini menjadi penghalang tujuan para penjahat tersebut Yang kedua, masih pada masa Al-Hakim Bi Amrillah Al-Ubaidi Kegagalan rencana awal tidak membuat Raja Al-Hakim Bi Amrillah tersebut jerak Ia kembali menyusun rencana untuk mencuri jasad Nabi Muhammad SAW Kali ini, prajuritnya mampu memasuki Madinah dan untuk melancarkan aksinya Mereka tinggal di dekat Masjid Nabawi Mereka mulai menggali tanah untuk membuat terowongan menuju makam Nabi Muhammad SAW Namun dengan izin Allah, keajaiban pun kembali terjadi Terdengar suara menyeru di tengah-tengah masyarakat kota Madinah Yaitu dengan kata-kata Nabi kalian akan digali kuburnya Masyarakat pun kemudian melakukan penyelidikan Dan mendapati utusan Al-Hakim Bi Amrillah Al-Ubaidi Tengah menggali terowongan di dekat Masjid Nabawi Mereka kemudian dihukum dan dibunuh Yang ketiga, rencana penjurian jasad Nabi oleh penguasa di Eropa Ditulis oleh sejarawan Ali Hafiz dalam kitab Fusul Mintarihi Al-Madinah Al-Munawwarah Paristiwa ini terjadi pada tahun 1164 Masihi Ataupun bertepatan 557 Hijriah Saat itu, kondisi umat Islam dalam keadaan melemah Karena masa Perang Salib Sehingga para penguasa Eropa bersepakat Untuk mencuri jasad Nabi Muhammad SAW Pada musim haji Para penguasa negeri-negeri di Eropa Mengirimkan dua orang utusan untuk mencuri jenazah Rasulullah Kedua orang itu menyamar sebagai jemaah haji dari Andalusia Yang memakai pakaian khas maghribi Keduanya pun ditugaskan untuk melakukan pengintaian Untuk mencuri kesempatan mencuri jasad Nabi Muhammad SAW Setelah melakukan analisa lapangan Keduanya memberanikan diri untuk menyewa sebuah rumah Yang lokasinya dekat dengan makam Rasulullah SAW Di sekitar Masjid Nabawi Mereka lalu membuat lubang dari dalam kamar penginapan Menuju ke makam Rasulullah SAW Namun rencana tersebut digagalkan oleh Allah SWT Melalui seorang hambanya yang soleh Yaitu Sultan Nuruddin Mahmud bin Zanki Sang Sultan penguasa Mesir dan Syirian itu Suatu malam bermimpi bertemu Rasulullah Sang Nabi pun menunjukkan dua orang berwajah Eropa Seraya berkata Wahai Mahmud, tolonglah aku dari dua orang ini Sang Sultan pun terbangun dan terkejut Ia lalu berubuk dan melanjutkan tidur Namun ia kembali bermimpi yang sama Hingga tiga kali berturut-turut Pagi harinya, Sultan Mahmud menceritakan mimpinya Kepada para menteri dan berfikir bahwa Telah terjadi sesuatu di Madinah Akhirnya Sultan bersama seribu pengawal Dan harta yang banyak berangkatlah ke Madinah Sesampainya di Madinah Ia segera sholat di Raubah Lalu menziarahi pusara Rasulullah SAW Sultan duduk termenung di depan pusara Rasul Segera setelah itu Sultan memerintahkan agar seluruh penduduk Madinah berkumpul Terutama penduduk dan peziarah di sekitar Masjid Nabawi Sultan lalu membagi-bagikan hadiah Pada setiap orang yang datang dengan harapan Bisa bertemu dengan dua orang yang dilihatnya dalam mimpi itu Namun sayang Ia tidak bertemu dengan dua orang yang dicarinya itu Sultan Nuruddin lalu berkata Apakah ada yang belum mendapatkan hadiah? Mereka pun menjawab Tidak ada Kecuali dua orang dari Andalusia Keduanya tidak mengambil sedikitpun Karena tengah khusyuk beribadah di Raubah dekat makam Nabi Setelah dijari Kedua orang itu segera dihadapkan kepada Sultan Nuruddin untuk diinterrogasi Pada awalnya mereka mengaku sebagai peziarah muslim dari Andalusia Namun wajah mereka terlihat gurat-gurat ketakutan Dan jawabannya pun berbelit-belit Untuk mendapatkan kebenaran jawabannya Kedua orang tersebut kemudian dibawa ke bilik dinding dan dibukalah celananya Ternyata kedua orang itu tidaklah berkitan Setelah diinterrogasi Terus menerus Keduanya mengaku bahwa mereka adalah tentera salib Keduanya mengaku melaksanakan tugas suci dari sebuah liga internasional Untuk mengambil jasad Nabi Muhammad SAW Dan dibawa ke Eropa Usaha pencurian itu sudah mereka lakukan sejak lama Dengan cara menggali terowongan di sebelah kiblat luar masjid Nabawi Kedua utusan itu akhirnya dihukum mati Yang keempat adalah kelompok perampok Upaya keempat Saat sejumlah orang mencuri dan merompok kafilah Jamah Haji Kemudian mereka bertekad untuk menggali makam Nabi Muhammad SAW Mereka berbicara dan terang-terangan mengutarakan niat mereka Mereka lalu menyeberangi laut menuju Madinah Kemudian Allah menolak serangan mereka dengan kapal yang telah disiapkan Dari Mesir Al-Iskandariyah yang mengikuti mereka Kemudian menangkap mereka semuanya dan memenjarakannya Dan yang kelima Empat puluh orang yang ingin menggali makam Abu Bakar dan Umar Usaha kelima dilakukan dengan rencana menggali makam Abu Bakar dan Umar bin Khattab Itu terjadi di pertengahan abad ke-7 Hijriyah Sejumlah orang yang mencari empat puluh orang dari Aleppo, Suriah Ingin menggali kubur di malam hari Kemudian bumi pun terbelah dan menelan mereka Hal ini diceritakan oleh pelayan Al-Haram Al-Nabawi pada saat itu Beliau adalah Syawab Asyamsu Al-Mati Dan inilah lima aksi gila percobaan pencurian jasad Nabi Muhammad SAW Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh